Halo anak-anak SD Taman Royal yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya Miss mau memperkenalkan diri Miss terlebih dahulu, nama Miss adalah Miss Sunny. Nah di video kali ini Miss akan memberikan materi pembelajaran variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif di dalam permainan pencaksilat. Nah yang pertama di dalam permainan pencaksilat itu ada cara gerak langkahnya. Gerak langkah adalah teknik dari perpindahan atau mengubah posisi yang disertai dengan kewaspadaan serangan, langkah yang dilakukan pada arah tertentu sesuai keperluannya. Nah kalian coba perhatikan gambar ini bahwa di dalam permainan pencaksilat ada 8 sudut langkah arah yang harus kalian kuasai. Nah disini ada contoh gambar cara untuk melakukan gerakan dalam melakukan latihan pencaksilat dengan baik dan benar. Berikutnya yang kedua di dalam permainan pencaksilat ialah kuda-kuda di dalam pencaksilat. Berikut ada juga sikap jongkok duduk dan berbaring dan juga sikap pasang di dalam permainan pencaksilat. Dan yang selanjutnya yang ketiga gerakan dalam pencaksilat ialah sikap siap untuk bersiap-siap melakukan tendangan lurus dalam pencaksilat. Dan selanjutnya ada juga seperti gerakan contoh gambar berikut ialah bersiap-siap untuk cepat melakukan serangan menggunakan tangan dengan melangkahkan kaki lurus ke depan. Terima kasih telah menonton! Berikut ialah yang selanjutnya yang keempat adalah pola gerak langkah dalam pencaksilat. Yang pertama ialah langkah lurus. Langkah lurus adalah gerakan langkah yang membentuk garis lurus, baik langkah maju maupun langkah mundur. Dan yang kedua adalah pola langkah segi empat. Pola ini menggunakan kuda-kuda tengah dan depan. Dan yang selanjutnya ialah pola langkah huruf U. Yang dimulai dari sikap awal tegak diikuti kaki kiri, pola ini menggunakan kuda-kuda tengah. Dan yang selanjutnya pola langkah zigzag adalah gerakan langkah yang membentuk mata gergaji atau pola zigzag. Dan yang kelima pola langkah bentuk S. Pola langkah bentuk huruf S menggunakan tiga kombinasi kuda-kuda yaitu kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, dan kuda-kuda belakang. Dan yang keenam ialah pola langkah segi tiga. Pola langkah ini bisa menggunakan kuda-kuda tengah dan juga kuda-kuda depan. Dan yang selanjutnya pola langkah segi empat silang. Pola langkah segi empat silang ini biasanya digunakan oleh para-para atlet pencaksilat yang sudah bisa bertanding melawan lawannya masing-masing. Dia selalu bersilang-silang kakinya maju mundur depan belakang untuk menghindari serangan dari lawannya. Berikut juga di dalam pola gerak langkah ada macam-macam langkah. Yang pertama adalah langkah angkat, yang kedua langkah geser, yang ketiga langkah insutan, dan yang keempat langkah lompat. Kalian bisa memperhatikan contoh gambar ini sebagai berikut. Nah, bagaimana kalian sudah memperhatikan dengan baik kan materi pembelajaran yang Miss telah persembahkan untuk kalian semua. Semoga materi pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dalam menjaga kesehatan, dalam menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan, yaitu seperti merasakan sakit atau merasakan cedera. Kiranya sekian, dan terima kasih Miss Ucapkan, dan sampai jumpa. Salam semangat untuk kita semua, dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!